Korban Imam Maskur diketahui sehari-harinya menjalankan usaha kosmetik dan obat-obatan di kawasan Ciputa Timur, Tangerang Selatan, Banten. Ya, tak banyak informasi yang didapat mengenai sosok Imam. Namun, Imam memiliki akun media sosial dan kedapatan sempat mengunggah postingan yang seakan mengisyaratkan kepergiannya. Postingan itu mencantumkan kata-kata perpisahan dan juga penyesalan. Nah, as benar nasib Imam Maskur, pemuda 25 tahun asal monkelayu Biran Aceh yang harus meregang nyawa di tangan seorang oknum paspampres. Sebelumnya, Imam bahkan diduga menjadi korban penculikan dan penganiayaan oleh perakar Ruswan Dimanik, oknum paspampres dan dua oknum TNI lainnya. Imam diketahui sehari-hari menjalankan usaha kosmetik dan obat-obatan di kawasan Jalan Sanratek, Kelurahan Sempua, Ciputa Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten. Imam sendirian menjaga toko sederhana berjat coklat berukuran 3x5 meter yang kini tak lagi sejak kejadian yang menimpa Imam. Warga menjelaskan, Imam baru beberapa bulan ini merintis bisnis kosmetiknya. Dia merupakan perantauan yang mengadu nasib di Kota Tangerang Selatan. Tak banyak informasi yang didapat mengenai sosok Imam. Namun, Imam memiliki akun TikTok dengan nama atimamashkur548. Dari sejumlah postingannya, Imam beberapa kali menggugah kegiatan bersama rekarkannya. Ia juga sempat menggugah postingan yang seakan mengisyaratkan kepergiannya. Postingan itu mencantumkan kata-kata perpisahan dan penyesalan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.